Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1060 Akhirnya telah keluar Jadi bagaimanakah kegilaan chapter kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Intro Bersamaan dengan terbitnya chapter 1060 kali ini Majalah Shonen Jump terbit dengan gambar cover yang cukup spesial Yaitu gambar sosok Luffy dalam mode Gear 5 Pada chapter kali ini pula Kita mendapatkan color spread Yang gambarnya merupakan versi terbaru Dari versi sebelumnya yang pernah digambar pada chapter-chapter terdahulu Sebelum masuk ke dalam isi chapter Kami informasikan terlebih dahulu Kami membuat naskah review kali ini Dengan menggunakan raw scan manga yang masih berbahasa Jepang Dan disana masih ada beberapa balong teks yang tertutup Jadi mungkin masih ada beberapa hal yang kurang lengkap dalam review kali ini Mohon dimakluni Oke, termasuk ke dalam isi chapter Chapter 1060 kali ini berjudul Mimpi Luffy Hoho, judul yang sangat menggiurkan Pada awal chapter kita diperlihatkan ekspresi Luffy yang sangat terkejut dan tidak percaya Ketika mengetahui tentang berita Sabo yang dikabarkan telah membunuh Raja Cobra Rovin yang membaca berita itu pun sependapat dengan Luffy dan tidak percaya Pada berita itu diberitakan tentang pasukan revolusi yang diwakilkan dengan foto Sabo Sudah mendeklarasikan perang terhadap Ten Diubito Lalu berita Sabo yang telah membunuh Raja Kerajaan Arabasta Yaitu Raja Cobra Dan juga berita tentang menghilangnya Putri Vivi Setelah mengetahui hal ini Secara spontan Luffy mengajak rekan-rekannya untuk saat itu juga pergi langsung ke Kerajaan Arabasta Namun Zoro menceramahinya Mau apa kita kesana Raja Cobra sudah meninggal Vivi juga menghilang Dan tempat kejadiannya di Marijoa lho Mendengar hal ini Luffy pun langsung berkata Ya sudah ayo kita pergi ke Marijoa Mendengar hal ini pula Zoro pun langsung menimpalinya lagi Di sana adalah pusat markas mereka Apa kau berniat untuk perang dengan markas pusat angkatan laut Luffy pun dengan emosi menjawabnya Aku akan melakukannya Apa kau takut Zoro Dan Zoro pun masih membalasnya Maksudku kita tidak punya petunjuk Kau harus meninginkan kepalamu Di sini kita melihat ekspresi khawatir terhadap Vivi dan Raja Cobra Dari para anggota kelompok topi jerami Seperti Sanji, Chopper, Usop, dan Nani Oh ya disini juga Taribo si penumpang gelap Masih berada di dalam tong dan mendengarkan pembicaraan itu Dan setelah Jinbe berkomentar tentang kacaunya rapat Riveli kali ini Dan Frankie yang berkomentar pernah bertemu dengan Sabo di Dressrosa Dan Brooke yang berkomentar tidak pernah mendengar pemerintahan yang buruk di kerajaan Arabasta Nami, Luffy, dan Chopper menangis sejadi-jadinya Dan mereka berniat untuk pergi menyelamatkan Vivi Lalu Zoro berkata Tahan emosimu Luffy Lalu setelah Luffy mendengar perkataan Zoro Luffy memasang muka masam dan menjadi teringat ucapannya dulu Yaitu Ace memiliki petualangannya sendiri Setelah Zoro meminta rekan-rekannya yang emosi untuk tenang Zoro malah diledek oleh Luffy yang berkata Dia ini Oni, Onigashima Lalu Nami meledek dengan kata-kata Dasar Kaido Ijo Lalu Chopper mengejek dengan kata-kata Dasar Mam Hijau Dan Sanji mengejek dengan kata-kata Dasar Marimotai Selanjutnya Robin menjelaskan tentang keadaan dunia luar Ketika mereka berada di Wano Kuni Yaitu tentang pembubaran Shichibukai Dan menghasilkan terbentuknya Cross Guild Yang membuat Bagi menjadi Onko Mendengar hal ini Luffy langsung berkomentar Tentang Bagi yang menjadi Onko Itu pasti kesalahan Dan setelah itu Robin berkata Luffy masih ada beberapa nama yang memiliki kaitan denganmu Apa kau mau mendengarnya? Namun Luffy pun menjawabnya Aku serahkan padamu saja Tapi beritahu aku jika hal itu adalah hal yang gawat Dan Robin pun mengiakannya Karena Robin tahu bahwa pikiran Luffy saat ini telah penuh dengan hal-hal yang tadi Setelah itu Luffy berbaring di lantai kapal Dan mulai mengingat tentang mimpi Luffy Ace dan Sabo ketika kecil Dimana Sabo memiliki mimpi untuk melihat dunia yang luas Dan menulis buku untuk menyampaikannya Lalu Luffy pun berkata Mimpiku adalah Meski tidak dijelaskan mimpi Luffy seperti apa Kita diperlihatkan ekspresi wajah anggota topi jerami Dimana Brook tertawa Yohohohohohoho menarik sekali Lalu Usopp berkata Kau tidak akan bisa melakukan itu kan? Dan juga terungkap disini Bahwa Luffy hanya pernah mengatakan mimpinya ini pada Shanks, Sabo, dan Ace Dan mereka bertiga tertawa Bahkan Shanks sampai menangis Lalu setelah memperlihatkan ekspresi Usopp yang terkejut Franky yang takjub kegirangan Sanji yang tertawa dan meminta chopper untuk memeriksa Luffy Robin yang terdiam tanpa kata Luffy dengan senyumnya berkata Itulah akhir mimpiku Jinbei pun berekspresi tertawa terbahak-bahak dan berkata Sejak kita menaiki kapal ini Kita bukanlah orang luar Ternyata kita menaiki kapal yang kaptennya gawat juga Nami pun berkata bahwa mimpi Luffy ini mirip seperti sifat Luffy Lalu Franky berkata Yah jika mimpinya seperti itu Wajar saja harus menjadi bajak laut Dan kita tinggal satu rod poneklip lagi untuk mencapai Pulau Raftel Mendengar hal itu Robin berkomentar Jangan menganggapnya mudah Franky Rod poneklip yang terakhir itu sudah lama tidak ditemukan oleh siapapun Lalu panel berpindah ke markas pusat angkatan laut Angkatan laut penasaran dari mana Kaisar Api Sabo menghubungi Kamabaka Lalu pihak angkatan laut langsung mengetahui lokasi Sabo berada Yaitu di kerajaan Lulusia Dimana Lulusia ini adalah salah satu dari delapan negara Yang telah melakukan gerakan revolusi tempoh hari Dan terlihat hal ini langsung diketahui oleh Furose Dan terlihat juga ada sosok imsama di sana Pada Denden Mushi Sabo berkata Dragon Sang Aku bukanlah pembunuh dari Raja Kobra Tapi aku melihat hal yang gila di Marijoa Ketika mengatakan hal ini Warga kerajaan Lulusia melihat ada sesuatu yang berukuran raksasa Di atas mereka yang mulai menggelapkan langit Dan di sana terlihat juga Bahwa Raja dan Putri Raja Kerajaan Lulusia Sedang ditahan dan dipenjara Yah karena kerajaan ini telah melakukan gerakan revolusi Lalu Sabo melanjutkan Pada kursi tahta kosong Kastil Pangea Tahta Raja Dunia yang seharusnya kosong itu Pada saat Sabo berkata seperti ini Kita juga melihat mata imsama Dan juga ada ilustrasi peta Lulusia diberi garis silang di sana Dan ketika benda raksasa itu mulai mengeluarkan cahaya terang Sepertinya Gorose berkata Tim komunikasi dengarlah Kalian tidak mendeteksi apapun Dan tidak menangkap apapun Bukankah negeri itu sejak awal tidaklah ada Dan hal yang tergambarkan di panel selanjutnya adalah Cahaya laser berjatuhan yang menyebabkan ledakan yang sangat besar Setelah bentuk pulau dan kerajaan itu menghilang Dari pihak revolusi masih berkata pada Denden Mushi Sabo kun, sabo kun Dan ledakan itu membuat lautan terguncang Dan akan menyebabkan gelombang tsunami Lalu beberapa hari kemudian Di kapal Toshun Tani Terlihat kapal Tani sedang terombang ambing di lautan yang beriklim dingin Mereka melihat ada pusaran air temperatur rendah Yang berukuran besar Yang mulai mengapung ke udara Kemudian ketika Luffy menyadari Adanya seseorang di dalam pusaran itu Zoro memotong pusaran itu dengan teknik satu pedangnya Hal itu membuat terhempasnya angin kencang Dan mengepaskan chopper Lalu ketika Luffy menangkap chopper yang terhempas Dari dalam pusaran air itu Muncullah sosok bocil perempuan yang tidak lain adalah Jewelry Bonnie Yang saat ini memiliki bonti sebesar 320 juta beri Dan chapter 1060 selesai disini Serta minggu depan tidak libur Hoho seperti biasa Chapter yang sungguh-sungguh gila Meski masih ada hal yang kita belum ketahui dari chapter ini Karena beberapa balon teks masih tertutupi Namun kita cukup bisa merasakan kegilaan dari chapter ini Dari mulai kondisi chapter yang menceritakan mimpi Luffy Yang secara kebetulan disini juga diperlihatkan dari gilanya Kekuatan pemerintah dunia Lalu tentang senjata apa yang digunakan oleh pemerintah dunia Untuk melenyapkan pulau Lulusia Yang kemungkinan besar senjata ini Ini adalah senjata dari salah satu senjata kuno Yaitu Uranus Dan juga tentang fakta Sabo Yang telah melihat sosok penguasa dari tahta kosong Pangea Yang artinya Sabo telah melihat raja dunia yaitu Imsama Hoho mungkin cukup sampai disini dulu video kali ini Untuk membahasan lebih detailnya akan kami bahas dalam video-video selanjutnya Jadi kami diskus OP Dan terima kasih banyak